Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'dah Alhamdulillah hari ini kita Bisa melaksanakan perkuliahan perdana Meski masih Dalam bentuk online Karena kita masih berada dalam masa pandemi Memang boleh melaksanakan pembelajaran offline Pembelajaran tatap muka Cuma masih dalam bentuk koridor-koridor tertentu Ada batasan-batasan yang harus dipenuhi Dengan mempertimbangkan berbagai hal Maka Untuk mata kuliah ini Sambil menunggu Imbauan pemerintah untuk mengizinkan full tatap muka Kita tetap melaksanakan perkuliahan secara online Pada pertemuan perdana hari ini Yang perlu Bapak sampaikan terkait statistik pendidikan Yang pertama adalah kontrak perkuliahan Kontrak perkuliahan Mata kuliah statistik pendidikan Jurusan pendidikan agama Islam Setairaha amuntai ini Bapak anggap hal yang penting Terlebih dalam pembelajaran daring Dalam pembelajaran online mungkin Banyak ketidakpuasan yang terjadi Maka kita buat beberapa kesepakatan Sebagai mana yang sudah Bapak share Pada tanggal 5 September 2021 Tepatnya pada hari Minggu Kawan-kawan sudah membaca kontrak perkuliahan Dengan kesepakatan hak dan kewajiban Sebagai berikut Yang pertama untuk hak mahasiswa Mengontrak mata kuliah sesuai dengan yang direncanakan Berarti berhak mendapatkan perkuliahan Dengan jumlah pertemuan tertentu Yang kedua mendapatkan nilai Jadi ikut kuliah Jika full ikut Maka berhak dapat nilai mata kuliah Statistik Hak lainnya mengikuti perkuliahan Sesuai dengan yang direncanakan Oleh dosen Kenapa? Sebab bisa saja Yang namanya online Di jadwal yang ditentukan Dan di saat itu Kondisi Sudah masuk musim hujan Maka kita buat kesepakatan-kesepakatan Seandainya Jamnya bisa dimajukan Atau jamnya dimundurkan Itu boleh saja terjadi Kenapa Jika sesuai jadwal yang sudah ada Bisa saja Waktu itu Kita mengalami Apa namanya Don internetnya Otomatis kita harus Buat kesepakatan ulang Nih kapan pembahasannya Kan sudah beberapa kali Pernah terjadi Kalimantan Selatan Sinyal internetnya Don merata Otomatis Pada waktu itu Tidak bisa apa-apa Tidak bisa akses Whatsapp Tidak bisa akses internet Dan berbagai hal Bahkan kadang SMS pun Tidak bisa masuk Nah Yang selanjutnya Mahasiswa berhak meminta perkuliahan diganti Jika dosen tidak mengajar Tanpa ada alasan yang jelas Selanjutnya Mahasiswa boleh minta penjelasan Atas tugas yang diberikan dosen Hak mahasiswa lainnya Mahasiswa itu wajib berhadir Dan mengikuti perkuliahan Sesuai kesepakatan Kesepakatan-kesepakatan dadakan Akan kita share Dan akan kita diskusikan Melalui grup Whatsapp Nah Kewajiban mahasiswa lainnya adalah Berusaha untuk memahami materi Yang Bapak sampaikan Serta menyerahkan tugas Agar Bapak bisa menilai Perjanjian dan komitmen Metode atau aplikasi yang digunakan Waktu ditentukan berdasarkan Kesepakatan lainnya Ditentukan melalui Wex Whatsapp grup Dengan mempertimbangkan Tema dan kondisi Media yang digunakan Tidak lepas dari Adlink Youtube Pada akun Saharani As Bisa labs Bisa Bisa dalam bentuk siaran ulang Kita lihat Kondisi sinyal saat itu Atau Wex Mata Kuliah Atau melalui Blog Saharani Raha At blogspot.com Atau melalui aplikasi Saharani Raha Nah Selanjutnya Absen Atau maksudnya Presensi Sekaligus Evaluasi Latihan harian Yang namanya Statistik kan Banyak perhitungan Banyak angka Banyak rumus Yang harus kita uji Kemampuan kawan-kawan Setelah belajar rumus itu Apakah paham Atau tidak Nah Evaluasi Yang akan Bapak berikan Itu Melalui Aplikasi Adlink Sipima Selanjutnya Penjelasan Akan Bapak Sampaikan Melalui Akun Youtube Yang bernama Saharani As Bisa Live Bisa juga Dalam bentuk Siaran ulang Selanjutnya Diskusi Akan kita Laksanakan Melalui Adlink Atau Youtube Tergantung Situasi Kawan-kawan Bisakah Saat itu Mengakses Adlink Kan sudah Dua semester Yang sebelumnya Kadang Adlink Bisa Gangguan Tidak Bisa Kawan-kawan Akses Otomatis Diskusinya Kita Laksanakan Melalui Akun Youtube Saharani As Dan itu Juga harus Mempertimbangkan Materi Dan kondisi Saat itu Selanjutnya Penyajian Makalah Jika nanti Bapak Tugaskan Bapak Berikan Makalah Kepada Kawan-kawan Makalah Itu Harus Dishare Melalui Aplikasi Saharani Raha Atau Lebih mudahnya Melalui Blog Saharani Raha Secara online Mahasiswa Juga Wajib Memberikan Respon Baik Berupa Pertanyaan Jawaban Maupun Sanggahan Dan berbagai Hal Pada Segmen Diskusi Jadi Jika sudah Dipersilahkan Silahkan Untuk Berdebat Pada Akhir Perkuliahan Bapak Akan Memberikan Evaluasi Bapak Akan Berikan Feedback Kepada Kawan-kawan Feedback Bisa Terkait Materi Bisa Terkait Keaktifan Kita Tunggu Momen-momen Ini Semua Akan Bapak Evaluasi Siapa Yang Aktif Bertanya Siapa Yang Bertanya Hanya Sekedar Cari Muka Kita Lihat Selanjutnya Dosen Akan Membuka Perkuliahan Melalui Edling Dosen Juga Harus Memberikan Respon Sebagai Umpan Balik Perkuliahan Di Tengah Atau Di Akhir Perkuliahan Umpan Balik Terkait Materi Diberikan Dosen Melalui Edling Disampaikan Pada hari Yang sama Dengan Pembahasan Materi Dan Rekap Umpan Balik Tiap Individu Disampaikan Melalui Wax Paling Lambat Pada Pertemuan Selanjutnya Ini Kenapa Paling Lambat Pada Pertemuan Selanjutnya Informasi Atau Umpan Balik Perindividu Antisipasi Seandainya Sinyalnya Down Kalau offline Bisa Dibaca Ini Diantara Perjanjian Kita Perjanjian Ini Ditanda tangani Oleh Semua Mahasiswa Melalui Google Form Atau Zuhuf Form Yang Masih Ada Gangguan Dalam Pengisian Zuhuf Form Atau Google Form Nanti Bapak Share Ulang Waktunya Kapan Tunggu Informasi Selanjutnya Alhamdulillah Yang sudah Mengisi Sekitar 500 Orang Untuk Perjanjian Kontrak Perkulian Dalam Penutup Kontrak Perkulian Tertulis Bahwa Demikian Kontrak Ini Kami Buat Bersama Maksudnya Bersama Itu Antara Mahasiswa Dosen Dan Ketua Prodi Tanpa Ada Paksaan Oleh Pihak Manapun Kawan Kawan Menanda Tangani Kontrak Ini Tidak Ada Paksaan Dari Siapapun Makanya Di Atas Kontrak Perkulian Itu Dicantumkan Menanda Tangani Form Kontrak Perkulian Ini Berarti Setuju Dan Tanpa Paksaan Kontrak Kuliah Ini Akan Dijadikan Sebagai Pedoman Dalam Pelaksanaan Perkulian Bila Mana Ada Hal Yang Belum Termuat Dalam Kontrak Ini Tetapi Dianggap Perlu Maka Dapat Dilaksanakan Atas Kesepakatan Bersama Dan Lampiran Tanda Tangan Seluruh Mahasiswa Pada Lembar Berikutnya Adalah Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dengan Kontrak Perkulian Ini Pada Lampiran Pada Kontrak Perkulian Ada Perwakilan Mahasiswa Yakni Ketua Lokal Dan Bersama Bapak Sebagai Dosen Pengampu Mata Kuliah Statistik Dan Diketahui Oleh Ketua Prodi Pendidikan Agama Islam Bapak Helmianor MPD Nah Lampirannya Adalah Tanda Tangan Seluruh Peserta Perkuliahan Tiap Lokal Peserta Perkuliahan Statistik Itu Salah Satunya Selesai Untuk Kontrak Perkuliahan Pada Pertemuan Perdana Ini Agenda Bapak Menyampaikan Kontrak Perkuliahan Yang kedua Menyampaikan RPS Ada pun Pokok Bahasan Sesuai Dengan Rencana Pembelajaran Semester Mata Kuliah Statistik Pendidikan Yang Bapak Ampu Sebagai berikut Yang pertama Dulu Terkait Mata Kuliah Statistik Pendidikan Merupakan Salah Satu Nama Mata Kuliah Yang Mengandung Materi Atau Bahan Kajian Terkait Pengumpulan Analisis Dan Interpretasi Data Capaian Pembelajaran Program Study Untuk Menguasai Proses Pengumpulan Data Pengolahan Data Penyajian Data Baik Secara Konseptual Pinsifil Dan Generalisasi Sebagai syarat Merencanakan Dan Melakukan Penelitian Ada pun Capaian Pembelajaran Mata Kuliah Statistik Pendidikan Adalah Ditujukan Pada Pencapaian Profil Utama Lulusan Yaitu Calon Pendidik Agama Islam SD Atau MI SMP Atau MTS Maupun SMA Atau MA Mampu Paling Tidak Nantinya Sebelum Lulus Sebagai Sarjana Pendidikan Agama Islam Mampu Melaksanakan Penelitian Dengan Menerapkan Rumus Rumus Statistik Jika Penelitiannya Dalam Bentuk Kualitatif Dalam Bentuk Kuantitatif Capaian Terkait Sikap Dan Nilai Yakni Menunjukkan Sikap Jujur Cermat Sabar Dan Rajin Capaian Terkait Pengetahuan Mampu Mendeskripsikan Konsep Prinsip Teori Prosedura Masing-masing Rumus Capaian Keterampilan Mampu Mengelompokkan Data Penelitian Mampu Menganalisis Data Penelitian Secara Manual Jadi Jadi Kada Pakai Rumus Kada Pakai Aplikasi Kita Gunakan Rumus Secara Manual Bisa Tidak Jika Manual Bisa Insyaallah Kalau pakai Aplikasi Pakai SPSS Bisa Yang Selanjutnya Dari Segi Keterampilan Mahasiswa Terampil Dalam Menganalisis Data Penelitian Dan Menggunakan Program Atau Aplikasi Computer Itu Target Yang Lebih Luasnya Lagi Materi Yang Akan Kita Bahas Dalam Perkuliahan Statistik Pendidikan Yang Bapak Ajar Adalah Yang Pertama Konsep Umum Terkait Statistik Baik Definisi Jenis Karakteristik Dan Manfaat Yang Kedua Data Statistik Serta Skala Pengukuran Yang Ketiga Distribusi Frekuensi Mekanisme Pembuatan Tabel Distribusi Frekuensi Grafik Histogram Dan Polygon Cara Perhitungan Main Median Dan Mudus Perhitungan Kuartil Desil Dan Versentil Teknik Korelasi Product Moment Teknik Korelasi Tata Jenjang Teknik Analisa Komparasional Dan Yang Terakhir Adalah Penggunaan Rumus Kai Kwadrat Dalam Penelitian Nah Ada pun Cara Bapak Dalam Menilai Perkuliahan Ini Hingga Ditambah Ditambahkan Terakhir Ini Nor Nuri Nuri Bersama Kawan-kawan Beliau Terbit Tahun 2017 Dengan Judul Dasar-dasar Tas Titik Penelitian Dan Lain Sebagainya Bahan-bahannya Bisa Dilihat Pada RPS Ada Ada pun Deskripsi Materi Pertatap Muka Materi Apa Yang Kita Kaji Itu Bisa Dilihat Dari Deskripsi RPS Statistik Pendidikan Demikian Penyampaian RPS Pendidikan Ini Moga Kita Bisa Memahaminya Selanjutnya Kita Memasuki Materi Awal Perkulian Statistik Pendidikan Statistik Pendidikan Mata Kuliah Ini Penting Kita Pelajari Sebagai Bahan Jika Nantinya Kita Membuat Penelitian Membuat Skripsi Dalam Bentuk Atau Dengan Jenis Kuantitatif Kuantitatif Itu Apa Skripsinya Bahasa Dasarnya Itu Skripsi Kita Dalam Bentuk Angka-angka Ada Penggunaan Rumus Rumus Tertentu Maka Kita Harus Menggunakan Rumus Rumus Diantaranya Rumus Statistik Rumus Apa Saja Yang Bisa Kita Gunakan Itu Nanti Pada Pertemuan Kuliah Statistik Pada Pertemuan Awal Ini Kita Mengenal Dulu Istilah Statistik Pendidikan Apa Itu Statistik Secara Depenisi Dari Segi Etemologi Statistik Adalah Kumpulan Bahan Keterangan Atau Data 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 Itu Sudah Jama Data Itu Kumpulan Keterangan Kalau Satu Keterangan Datum Jadi Kumpulan Keterangan Baik Baik Yang Berwujud Angka Kualitatif Maupun Yang Tidak Berwujud Angka Kualitatif Sebab Yang Namanya Di Dunia Ini Kita Sebut Apa Saja Bisa Dalam Bentuk Angka Bisa Tidak Angka Contoh Pohon Pohon Tidak Angka Tapi Jumlah Pohon Angka Pohon P-O-H-O-N Pohon Itu Tidak Angka Jumlah Pohonnya Angka Makanya Statistik Itu Penting Yang Mempunyai Arti Penting Dan Kegunaan Besar Baik Bagi Suatu Negara Namun Pada Perkembangannya Statistik Hanya Dijadikan Bahan Keterangan Yang Berwujud Kuantitatif Pada Perkembangannya Sampai Saat Ini Bila Kita Menyebutkan Statistik Itu Pasti Yang Terbayang Adalah Deretan Angka Secara Terminologi Statistik Adalah Data Statistik Data Tadi Apa Kumpulan Keterangan Terkait Statistik Bisa Kegiatan Statistik Bisa Juga Metode Statistik Maupun Ilmu Statistik Ini Diungkapkan oleh Anas Sudijono Tahun 2014 Halaman 1 Sampai 4 Statistik Pendidikan Adalah Ilmu Pengetahuan Tadi kan Statistik Statistik Pendidikan Itu Apa Ilmu Pengetahuan Yang Membahas Dan Mengembangkan Terkait Prinsip 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 Pendidikan Rumus Untuk Mengetahui Prinsip Prinsip Pendidikan Rumus Untuk Mengetahui Metode Dan Prosedur Prosedur Dalam Melakukan Pengumpulan Terkait Data Pendidikan Yang Akan Kita Teliti Ilmu Pengetahuan Yang Membahas Terkait Bagaimana Penyusunan Data Bagaimana Penyajian Data Dan Bagaimana Penganalisis Keterangan Dalam Wujud Angka Terkait Dengan Pendidikan Yang Akan Diteliti Bidang Bidang Apa Yang Akan Kita Teliti Di Dunia Pendidikan Contoh Keaktifan Kawan-kawan Dalam Pembelajaran Daring Atau Bagaimana Semangat Kawan-kawan Selama Ini Dalam Mengikuti Perkuliahan Secara Online Apakah Sama Semangatnya Dengan Perkuliahan Tatap Muka Jika Jika Dibandingkan Dengan Perkuliahan Daring Itu kan Dalam Dunia Pendidikan Maka Untuk Meneliti Yang Seperti Itu Kita Harus Menggunakan Rumus-rumus Statistik Pendidikan Nah Kawan-kawan Pada era Globalisasi Hampir Semua Bidang Tidak Lepas Dalam Penggunaan Angka Kita Mau Apa Saja Ada Angka Mau Beli Pulsa Ada Angka Berapa Mau Beli Pulsa Berapa Upiah Harganya Sampai Kapan Batas Waktunya Kan Bisa Kota Ada Tapi Habis Masa Tenggang Sudah Sudah Masa Tenggang Bukan Sekadar Angka Tapi Juga Ada Data Ada Kumpulan Keterangan Bukan Sekedar Keterangan Di balik Keterangan Itu Ada Fakta Ada Sesuatu Yang Terjadi Dan Itu Benar-benar Terjadi Bukan Sekedar Cerita Hal ini Menunjukkan Bahwa Statistika Sangat Dibutuhkan Statistika Sebagai Sarana Untuk Mengembangkan Cara Kita Agar Berpikir Lebih Logis Dengan Rungs-rumus Ini Kita Bisa Berpikir Lebih Logis Lebih Real Kenapa Sebabkan Ada Informasi Begini Saya Beli Kota Saya Beli Fulsa Rp50.000 Cukup Untuk Satu Bulan Tapi Kata Orang Kalau Saya Tidak Cukup Pulsa Rp50.000 Untuk Satu Bulan Kotanya Saja Harus Rp200.000 Per Bulan Nah Yang Benar Disinilah Kita Harus Menggunakan Rumus Statistik Agar Kita Mengetahui Apakah Ada Yang Salah Atau Jangan-jangan Benar Keduanya Maka Dengan Rumus Statistik Kita Tidak Akan Mudah Menghakimi Orang Kita Tidak Akan Terlalu Mudah Untuk Menyalahkan Orang Karena Kita Punya Cara Untuk Membuka Tabir Kebenaran Untuk Menyelidiki Sesuatu Yang Benar Lewat Perkulian Statistik Ini Statistik Pendidikan Mengembangkan Cara Kita Agar Berfikir Lebih Logis Agar Kita Bahkan Bukan Cuma Berfikir Lebih Logis Kita Mampu Merencanakan Forecasting Kita Mampu Merencanakan Kota Sekian Fulsa Sekian Memang Biasanya Habis Dalam Jangka Waktu Satu Minggu Atau Dua Minggu Kita Dituntut Untuk Merencanakan Bagaimana Caranya Kita Untuk Lebih Berhemat Diri Terlebih Di Masa Pandemi Pulsa Yang Biasanya Cukup Dua Minggu Bagaimana Caranya Agar Mampu Bertahan Dalam Satu Bulan Nah Bisa Yang Demikian Yang Penting Yang Intinya Pada Perkulian Statistik Kita Diajak Untuk Membuat Perencanaan Mampu Membuat Perencanaan Mampu Berpikir Lebih Logis Bahkan Mampu Membuat Penyelidikan Seandainya Tidak Cukup Juga Rencana Kita Gagal Kenapa Bisa Demikian Kita Selidiki Selanjutnya Setelah Diselidiki Kita Mampu Menyimpulkan Dari Hasil Penelitian Yang Kita Buat Serta Membuat Keputusan Bulan Depan Bagaimana Sih Yang Harus Kita Jalani Nah Dengan Demikian Disadari Atau Tidak Kita Sadari Sebenarnya Statistik Merupakan Bagian Substansi Dari Latihan Agar Hidup Kita Lebih Profesional Dan Menjadi Landasan Dari Kegiatan Kegiatan Penelitian Apalagi Kita Sarjana Apalagi Kita Nanti Akan Jadi Sarjana Sebelum Jadi Sarjana Kita Harus Melakukan Penelitian Melakukan Penelitian Jika Penelitian Kita Bentuknya Kuantitatif Maka Kita Harus Menggunakan Rumus Rumus Tertentu Nah Selanjutnya Yang kita Bahas Adalah Fungsi Statistik Sebenarnya Dari Penjelasan Tadi Sudah Ada Berbagai Hal Ada Berbagai Macam Fungsi Statistik Yang sudah Bapak Sampaikan Namun Secara Poin-poinnya Di antaranya Manfaat kita Belajar Statistik Pendidikan Kita bisa Memperoleh Gambaran Tentang Suatu Peristiwa Mampu Mampu Mengikuti Perkembangan Peristiwa Ada Pengujian Perbedaan Mengetahui Hubungan Kenapa Rencana Tadi Itu Bisa Gagal Yang Selanjutnya Tersusunnya Laporan Dalam Bentuk Penelitian Terakhir Kita Bisa Menarik Kesimpulan Jika Kita Mampu Menggunakan Rumus Statistik Ada Pun Penggolongan Data Statistik Yang Pertama Statistik Deskriptif Yakni Statistik Dengan Memberikan Gambaran Secara Teratur Ringkas Dan Jelas Kamu Punya Begapa Hewan Ternak Itu Contoh Deskripsi Statistik Deskriptif Jawabannya Lima Ekor Ayam Satu Ekor Kambing Deskriptif Statistik Emperensia Yang Kedua Penggolongan Statistik Adalah Statistik Emperensia Statistik Yang Menyediakan Berbagai Aturan Dalam Menarik Kesimpulan Dari Sekumpulan Data Yang Diolah Kemudian Membuat Rancangan Membuat Perhitungan Hit Dengan Perencanaan Atau Prediksi Kemudian Di Estimasi Dan Lain-lain Ditarik Kesimpulan Yang Terakhirnya Deskripsif Emperensia Ini Disini Yang Penggunaan Rumus Yang Dengan Jalan Atau Uringkian Yang Banyak Tapi Sebenarnya Dengan Mengetahui Rumus Dengan Mengetahui Berbagai Macam Cara Perhitungan Justru Membuat Kita Lebih Profesional Kenapa Kita Jadi Lebih Perhitungan Mengetahui Rumus Perhitungan Membuat Kita Bisa Lebih Perhitungan Bisa Lebih Banyak Membuat Perhitungan Perhitungan Dalam Bertindak Jadinya Kita Tidak Gegabah Dalam Membuat Satu Keputusan Ini Tujuannya Kita Mempelajari Statistik Pendidikan Ciri Statistik Adalah Yang Pertama Sifatnya Angka Berapa Punya Ayam Lima Ekor Angka Lima Ekor Sifatnya Angka Yang Kedua Objektif Ada Objeknya Apa Objeknya Ayam Bandanya Jelas Yang Kedua Universal Kadada Batasan Ayam Ayam Berapa Bulunya Atau Jenis Ayam Apa Apa Bisa Kita Klasifikasikan Jadinya Karena Universal Bisa kita Klasifikasi Bisa kita Pilah Lebih Mendalam Karena Pengetahuan Statistik Coba Kita Tidak Tidak Punya Pengetahuan Statistik Berapa Ayam Lima Ekor Ayam Apakah Itu Aja Kita Menjawab Tapi Dengan Kita Mempelajari Ilmu Statistik Pendidikan Data Yang Kita Sampaikan Itu Lebih Akurat Data Yang Kita Sampaikan Lebih Jeli Lebih Teliti Contoh Pertanyaannya Anda Punya Berapa Ayam Jawaban Orang Yang Mungkin Tidak Menguasai Statistik Jawabannya Saya Punya Satu Ayam Mungkin Cuma Sampai Disitu Tapi Bagi Kita Yang Punya Rumusan Statistik Kita Punya Pilahan Jawaban Yang Kaya Contohnya Apa Pertanyaannya Sama Anda Punya Berapa Ayam Jawabannya Saya Punya Lima Ayam Jenisnya Betina Ayam Apa Ayam Belanda Contohnya Bukan Cuma Sekedar Disitu Dari Lima Ekor Ayam Satu Ayam Ayamnya Punya Bulu Dengan Kriteria Demikian Yang Satu Beratnya Demikian Yang Satunya Gak Punya Mata Kan Bisa Kita Klasifikasi Kenapa Kita Bisa Demikian Karena Kita Belajar Statistik Itulah Untungnya Kita Belajar Statistik Kita Bisa Membuat Dari Satu Data Yang Sama Merincikan Dengan Berbagai Pilahan Yang Kaya Kita Bisa Jadi Pandai Dalam Mengungkapkan Kalimat Kita Dituntut Untuk Pandai Menyusun Tutur Kata Dengan Kalimat Yang Teliti Demikian Yang Selanjutnya Permasalahan Yang Biasa Dihadapi Terkait Permasalahan Dalam Penggunaan Rumus Statistik Pendidikan Yakni Permasalahan Rata-rata Yang Kedua Permasalahan Penyebaran Data Yang Ketiga Adalah Permasalahan Terkait Hubungan Atau Korelasi Demikian Yang Bapak Sampaikan Pada Pertemuan Perdana Perkulihan Statistik Pendidikan Jadi Intinya Ada Tiga Poin Pengantar Statistik Pendidikan Itu Poin Yang Terakhir Poin Yang Kedua Adalah Penyampaian RPS Poin Yang Pertama Tadi Apa Terkait Kontrak Perkuliahan Demikian Perkuliahan Ini Mudah-mudahan Bisa Dipahami Dan Moga Saja Kita Selalu Sehat Bisa Aktif Dalam Perkuliahan Setelah Ini Maka Kita Lanjutkan Tanggapan Tanggapan Kawan-kawan Apakah Bisa Memahami Atau Tidak Tanyakan Dalam Kolom Komentar Ya Tanyakan Dalam Kolom Komentar Di Akun Youtube Ini Yakni Akun Youtube Syahrani As Yang Selanjutnya Komentar Tersebut Juga Harus Kawan-kawan Sampaikan Di Adlink Sipima Agar Terdeteksi Kehadiran Kawan-kawan Dalam Aplikasi Resmi Perkuliahan Online Stairaha Amuntai Demikian Salahilap Mohon maaf Wabilahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih